Lu tuh kalo puasa tuh harusnya jangan tidur kong Harusnya tuh malah.. Udah lah gue mau tidurnya seharian deh Sedangkan gue bentrok sama jadwal soal juga Woi bangun, tidur mulu loh Lah kok lu yang bangun? Mana makan gue yang tidur? Lu bisa gitu ya? Aduh.. eh.. Tidur, tidur Kenapa lu sahurnya.. Sahurnya abis subuh Kada.. Sebatnya abis subuh ya Sebatnya abis subuh Gak boleh dong Gue sampe tadi nanti agak pengen syuting gue Akhirnya kan syutingnya pagi Sedangkan gue bentrok sama jadwal soal juga Sama jadwal soal juga Bener bener subuh Amin Eh, tapi Lu tuh kalo puasa tuh harusnya Jangan tidur kong Harusnya tuh malah beribadah Sholat, ngaji Nah bukannya tidurin tiba Ketika berpuasa Boleh tidur Tidur gak salah Itu tuh ada sebuah kiasan Bahkan ada sebuah hadis Diamnya orang yang berpuasa Adalah tasbih Tidurnya orang yang berpuasa Adalah ibadah Dan doanya Akan mustajak Dan amalnya akan dilipat gendakan Jadi Ketika Bang pakong ini tidur Bang pas puasa Itu gak apa-apa sebenernya Tapi sayang Karena Bang pakong bisa ngelakuin doa Langsung mustajak Terus bisa ngelakuin sama lain Dilipat gendakan Terus bisa diem aja Terhitung tasbih Mendingan tidur secukupnya gitu Tidur secukupnya Tapi kalo misalkan Habis sahur tidur 4 hari 4 hari Terus tidur kayak Bangun bangun gitu kan Mungkin Bangun bangun Pil kada gitu Yang kaget ya Berarti dia gak boleh banyak-banyak tidur gitu Jangan berlebihan Jangan berlebihan bro Jangan berlebihan bro Takutnya lu dikubur Bangun-bangun dikuburan gimana lu? Pas bangun dikuburan Buka puasa Udah dikuburan Udah dikuburan Udah dibuka Tetap pengen buka dulu Tetap lu dalam kondisi puasa Tapi kalo gitu Udah gue mau tidurnya seharian deh Biar pahala gue banyak Kan ibadah Gak begitu konsepnya Coba kalo ente tidur seharian nih Pas berpuasa Sholatnya gimana? Tapi mungkin Bener Kalo hadis Makanya hadis ini tuh Adanya ilmu tafsir itu Penting Karena kalo Coba kita lihat dari hadis tadi ya Tidurnya adalah ibadah Tidur aja orang Orang ibadah Makanya ilmu tafsir itu Penting Jadi kita bisa tau Oh maksudnya begini Jangan berlebihan Tidur boleh Kan Kita tuh tidur nih Daripada kita ngelakuin maksyiat Jadi ngantidur Atau diem Diem tasbih Tidur ibadah Tapi lebih baik Kita ngelakuin hal-hal baik Bener Lagi bulan kuasa Dibat gandain Daripada lo nontonin iklan marjan Iiii Tapi pas tidur Mimpinya iklan marjan Gak apaan Gak apaan Gak apaan Gak apaan Kalo tidur Pas lagi tidur Mimpinya makan juga gak apaan juga ya Karena mimpi Tapi kalo swift walking gitu Tapi mimpinya akan makan nih Lalu swift walking Tapi makan gitu gak sadar Gak apaan ya Gak apaan ya Gak apaan Cuman mangka itu Mampang Mampang Lu ini langka orang Itu gak gitu kemarin Tiba-tiba udah ada kompor Tapi tidur Tapi tidur Mampang diwartek Gak apaan Gak apaan semua Udah sadar Udah ada sih Udah sadar Udah ada sih Udah Udah Kalau misalnya kita Puasa Tapi kita tidur Terus bangunnya tuh Kalo misalnya kita buat sholat tuh Itu gimana Berarti tidur Misalnya pasang laran Sholat zuhur Bangun sholat Tidur lagi Sayang puasanya sia-sia Walaupun kita tetep ngakuin yang wajib ya Kalo tadi bang pakung Tidur doang Gak sholat Dosa Terus dapet Apa Itu kan putang sia-sia puasanya Gak sholat Tapi puasanya tetep sah Gak sholat Cuman Gak sholatnya itu Dosa Nah Kalo kita bangun buat sholat doang Bagus Kita inget sholat Eh Tapi Sayang aja Waktu kita itu puasa Dari Abis Azat suhu Nyampe azan ragrib Itu apa yang kita lakuin Semua kebaikan-kebaikan Gak menyimpang dari agama Itu dilipat gandakan Misalnya kita bisa ngapain Sore yang cewek Misalnya Bantu emak Masaknya Bagus loh Bantuin Untuk nyiapin nomor buka Buat Bapaknya nanti pulang dari kantor Bang pakongnya Balik Ngantor Balik sekolah Balik mojek Balik mojek Cabo kumpur Yang penting ngelakuin yang baik-baikan Jangan tidur ya Sia-sia Sayang Tapi Berarti kalo Tidur aja seharian itu Jatuhnya tetap sah Cuman Ya kalo gak sholat Jadinya dosa juga Iya Coba Tidur seharian Gak salah tidur Kuasa kan kondisinya Gide gak Let's say Yang batin kuasa yang paling basic kan Makan, minum Terus Misalnya Gak nahan Hau-hau-hau Kan kalo tidur semua itu lewat Sah bahasanya Tapi sayang bahasanya Pahalanya tuh Karena kita Bisa ngegali Lebih jauh Pahala yang banyak Di luar 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 lu Ngegali kok Berlomba-lomba Dalam kebaikan gitu Emang emas dimana? Gak tau Gak tau Gak tau Ah udahlah Jadi kemana-kemana lagi nih Kita ngobrol nih Tidur lagi Jadi kemana Jadi kegali Itu tuh kegali apaan ya kan Bawa kompor lagi Iya tuh Tidur 4 hari Jadinya ya Ya udah Kayak seduk kita Kompon lebih jauh nih Terima kasih udah nonton Face and Curious Saksikan terus Face and Curious Di Youtube Studio Kecil TV Jangan lupa like, subscribe, dan komen Kira-kira-kira mau ngebahas apa lagi nih Kalau lagi jadi penasaran Bersama gue Diku Tira Naya Pak Hong Syukri Sampai jumpa lagi di episode Face and Curious berikutnya Bye bye